Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Tandi Berjumpa lagi dengan saya Tiantoli Watani Channel Baik kali ini saya akan melakukan Penyemprotan Kali ini Saya akan menggunakan Mesin steam ya teman-teman Kemarin ada yang suruh nyepil mesin steamnya Seperti ini ya Mesin sudah tua Nanti kita akan melihat Pemasangannya kali ini saya akan menyepil untuk obatnya dulu Untuk penyemprotan kali ini perawatan cabai Yang sudah Panen Kita menggunakan Mankocep ya teman-teman Untuk menjaga dari jamurnya Untuk dosis ini saya menggunakan setengah kilo Untuk drum 200 liter ini ya teman-teman Saya menggunakan dosis setengah kilo Nah disini kan keterangannya untuk dosis 1,5 gram ya Ini 1,5 sampai 2 gram Artinya kalau misalnya 200 liter air dikali 2 gram itu hanya 400 gram Per satu drum itu teman-teman Kalau kita menggunakan sesuai dosis Jadi saya akan menggunakan setengah kilo Kalau untuk aturan dosisnya hanya setengah kilo ya Hanya 400 gram untuk 1 drum Nah jika ada teman-teman yang menggunakan sampai 2 sampai 3 kilo ya Terserah itu ya Mungkin sudah Banyak duitnya Tapi kalau menggunakan metode saya Hanya setengah kilo Itu sesuai dosis ya Sesuai dosis yang dihancurkan Itu setengah kilo untuk 1 drum Itu sudah cukup Itu kalau kita ini mengambil dosis tertingginya ya Kalau untuk dosis serendahnya 1,5 x 2 kan cuma 300 gram 1 drum Makanya kadang-kadang saya heran Ada yang memakai sampai 2 kilo, 3 kilo Untuk hasil menurut saya sama saja ya teman-teman Sama saja Karena saya juga dulu menanam tomat Tidak pernah lebih dari setengah kilo untuk 1 drum Selanjutnya yang kedua Saya menggunakan propenopos Terserah ya teman-teman untuk merek dagang Terserah Jangan mengikuti saya Yang penting bahan aktifnya saja Ini propenopos hanya untuk mencegah lalat buah masuk Karena tanaman kalau sudah seperti ini Lalat buah sudah tidak seberapa ya Lalat buah hanya di awal saja menurut saya Selanjutnya kali ini akan saya beri tambahan kalsium Untuk kalsium saya menggunakan 1 kilo Kenapa saya menggunakan 1 kilo? Karena harganya murah Cuma 25 ribu Terus apapun si kalsium ini untuk tanaman Selain mencegah rontok bunga dan buah Ini mempertebal sel dinding tanaman Jadi kalau dinding sel tanaman kita itu tebal Dia tidak akan mudah terserang Jamur ya teman-teman Kalaupun nanti ada jamur Misalnya antraknosa 1-2 Tidak akan cepat menyebar Karena dinding sel tanamannya Tebal ya teman-teman Ini saya menggunakan 1 kilo ini Karena murah ya makanya saya menggunakan 1 kilo Selanjutnya Saya menggunakan pupuk buah MKP Pak Tani Ini setiap nyemprot saya kasih ya teman-teman Setiap nyemprot saya kasih untuk 1 kilo ini Ini saya bagi menjadi 3 drum Saya menggunakan hanya 300 gram 350-300 gram lah Per drum 200 liter ya teman-teman Selanjutnya Saya kasih untuk penyemprotan kali ini Sudah lama tidak menggunakan Magnesium sulfat Fungsi magnesium sulfat ini Menjaga klorofil hijau daun Jadi memperbagi daun Agar tetap hijau ya teman-teman Ini salah satunya Ini sangat bagus Ini saya menggunakan 300 gram juga Untuk 200 liter Intinya Tidak perlu banyak-banyak Yang penting ada teman-teman Nah selanjutnya Juga ada racun Sisa ini Senator Ini untuk lalat buah juga Ini paling ada sisa 2 tutup Nanti akan saya tambahkan Nah itu saja ya teman-teman Obat yang saya gunakan kali ini Yuk ikuti terus Untuk pengaduannya Oke teman-teman Yang pertama kita aduk itu Yang berbentuk tepung ya WP Seperti ini Yang berbentuk tepung Kita masukkan dulu untuk Fungsi Ini 1 kg Kita ambil tengah-tengahnya saja Supaya setengah 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 Selanjutnya Kalsium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selanjutnya racun untuk pengaturan yang kedua untuk propenopos ini atau biokron ini ini sifatnya hanya kita ambil bau jadi saya hanya menggunakan 3 tutup selanjutnya senator ini 2 tutup saja yang terakhir pupuk dan perkat kurang lebih 300 gram jangan lupa yang terakhir perekat dan penembus ini saya selalu menggunakan spreader ya teman-teman ini bagus bila ada serangan ulat ini sangat bagus membawa insek ke dalam tubuh ulat itu ya spreader ini cukup 1 tutup untuk 200 liter air oke teman-teman ini selang yang mengarah ke penyemprotan kita pasang disini saya pasang dulu nanti saya jelasin nah ini ada 2 selang satu untuk penyedot satu untuk mengaduk ya teman-teman kita masukin ke dalam gerung ini selang yang mengarah ke penyemprotan ini penyedotan yang dari drum dan ini untuk mengaduk jadi keluar dari sini mengaduk ke dalam drum sini ya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk penyemprotan hari ini sudah selesai ya teman-teman untuk selangnya ini sudah habis oke cukup sekian aja dulu dari saya teman-teman terima kasih sudah mengklik video ini semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati